Hi everyone, it's me Mona Lisa, welcome back to my channel Hari ini aku mau bahas concealer khususnya sih yang personal favorit aku Totalnya tuh ada 6 concealer ya Dan ini tuh salah satunya concealer terbarunya second date yang kemarin baru launching Ini no endorse ya, semuanya aku beli sendiri Jadi hari ini bakal honest review Kalau aku gak suka, aku bakal bilang apa adanya Dan BTW ini kebetulan sih semua concealer Favorit aku tuh concealer lokal Bukan yang maksud aku yang non lokal itu berarti jelek ya Tapi menurut aku concealer lokal aja tuh udah bagus kualitinya dan harga juga affordable Jadi kayak buat apa aku milih yang gak lokal gitu loh Kalau yang lokal aja cukup oke dan aku bisa dapet real harga Kayak hampir setengah harga daripada yang non lokal Nyari yang punya inter itu memang bagus sih kualitinya Tapi kayak kalau ada yang murah kenapa gak yang murah aja gitu Dan BTW hari ini aku bakal lebih bahas ke quality, ke texture dan lain-lain Jadi aku gak bakal terlalu bahas shits ya Karena kalau shits kan kalian bisa liat di internet udah banyak Bahkan kalau kalian liat brandnya sendiri mereka lebih banyak jejerin shitsnya Lebih lengkap disitu Jadi hari ini aku bakal lebih bahas battle Kayak yang ini sama yang ini bedanya apa sih Bagusan yang mana, kalian harus beli yang mana Oke without further ado, let's just start the review BTW aku bakal mulai dari second date Ini bakal aku bahasnya acak ya Gak urut dari yang paling aku favorit ke yang gak favorit Jadi acak Tapi nanti di akhir video aku bakal kasih tau favorit aku yang mana Kayak pertama-tama ini dari second date Good Skin Day Concealer Yang aku pake itu shitsnya C15 Oke first of all ini aku harus kasih plus point sih buat packagingnya Ini bagus banget, estetik Terus kalau kalian pesen dia tuh datangnya berbarangan sama bonus stikernya Dia gambarnya fortune cookies gitu Terus ini aplikatornya bentuknya kayak gini Pipih gitu dia Gak terlalu kegedean tapi gak terlalu kekecilan juga Kalau menurutku ini pas sih buat bagian area mata tuh Kayak buat bagian bawah mata ukurannya pas Dia gak terlalu yang kegedean banget jadi susah jadi bleber kemana-mana Terus teksturnya itu dia thick tapi gak terlalu thick-thick banget ya Masih ada sedikit cair-cairnya Terus kalau menurut aku Kalau menurut aku sih ya Ini tuh teksturnya agak mirip sama concealer yang viral itu dari SK teksturnya Ini meskipun thick di-blendnya masih gampang sih Walaupun menurut aku waktu yang dibutuhin dia buat nge-set tuh lumayan cepat Tapi menurutku masih cukup sih buat nge-blend itu masih cukup banget waktunya Sebelum dia teranjur nge-set dan kering Terus kalau udah nge-blend menurut aku dia itu kayak nge-set banget Bener-bener nge-set gak geser-geser lagi Super duper mini banget transfernya kalau udah nge-set pake ini Terus finishingnya itu kalau udah nge-set kayak menurut aku semi-matte Jadi dia matte tapi gak yang terlalu kering-kering banget Masih kayak matte kulit kalau kering gitu loh Kayak healthy skin finish aja jadi gak terlalu matte ya Cuma downside-nya dia itu kalau udah dipakai lama menurut aku agak kering rasanya Terutama di bagian dry patch yang aku sadar Kalau dia udah mulai ngering tuh kayak mulai flecky-flecky gitu Dan karena dia lumayan full coverage ya dan teksturnya tuh thick banget Jadi kalau misalkan udah dipakai agak lama di bagian under eye sini tuh Kadang-kadang suka rawan creasing gitu Tapi menurut aku wajah sih karena biasanya concealer yang full coverage Atau yang teksturnya thick itu emang kalau misalkan dipakai lama-kelamaan Dia akan rawan creasing Dan saran aku juga kalau dipakai di under eye itu Pakainya bener-bener dikit aja Kayak bener-bener cuman nih Nah tuh udah segitu aja Pokoknya jangan ketipu karena dia teksturnya tuh encer banget Jadi kalian pakenya banyakan Soalnya kalau kalian misalkan pake lebih banyak dari ini tuh Jadi terlalu cakey gitu di bawah mata sini Kalau buat oksidas menurut aku dia tuh masih termasuk yang minim oksidasnya Dan dia tuh ada skin canvas ingredientnya Cuma menurut aku agak sedikit bikin jerawatan ya Terlalu banyak kandungan isenamide Tapi ya udah dender menurut aku Ini price-nya worth it banget sih Oke next favorite concealer itu dari SK Yang aku yakin ini juga concealer favorit sejuta umat Ini yang Flawless Liquid Concealer Shades-nya aku itu yang milkshake Kalau dari packaging menurut aku oke lah Gak yang wow tapi gak yang jelek juga Cuma kalau dari aplikatornya sih yang menurut aku minus pointnya Tuh dia agak kegedean banget Ini kalau misalkan ngambil dari aplikator langsung ditaruh ke muka Beleberan banget jadinya Jadi biasanya aku kalau mau pake ini Aku tap-tap dulu ke tangan Habis itu baru aku ambil Dan aku baru apply ke muka Karena aku langsung ke muka itu jadi terlalu kebanyakan Malah jadinya terlalu cakey di muka Atau cara kedua juga biasanya pas aku ambil Aku peperin dulu nih ke mulut gue tolek kayak gini Baru habis itu aku pake ke muka Terus minusnya lagi Ini kalau buat spot conceal Ukuran aplikatornya sih ya oke-oke aja sih segini Tapi kalau buat bagian under eye Tuh kalian bisa liatkan ini menurut aku masih agak kegedean sih Terus kalau secara tekstur dia tuh creamy Seperti yang aku bilang tadi Dia tuh sama si secondary tadi Teksturnya lumayan mirip Buat di blend masih gampang Masih ada sedikit liquid-liquidnya Masih ada sedikit cairnya Gak terlalu creamy-creamy banget Dan concealer ini tuh termasuk yang nge-setnya gak terlalu cepat Kalau menurutku Jadi kalian punya banyak banget waktu buat nge-blend Terus kalau udah nge-set Menurut aku finishnya tuh yang healthy matte gitu Kayak semi matte Jadi gak yang bener-bener kayak kering banget gitu Karena walaupun teksturnya dia tuh kayak thick banget Tapi di kulit aku berasanya masih lumayan lah Gak terlalu berat-berat banget Gak terlalu ringan tapi gak terlalu berat juga Buat efek blurry menurut aku ini ada sedikit memblur pori-pori muka aku Walaupun buat daerah yang ada dry patchnya sama sih Kayak second day tadi Butuh hati-hati pakenya jangan kebanyakan Karena ini teksturnya padat ya Jadi rawan kayak kiat atau rawan creasing gitu loh Kalau dipakai di daerah dry patch Terus di area under eye juga Dia lumayan rawan creasing juga kalau dipakai kebanyakan Tapi sama dipakainya secukupnya ya Ini concealer juara banget sih emang Coverage-nya tuh medium to full coverage Tapi aku lebih ngerasa dia ke full coverage sih Dan yang lebih mantep ya lagu Oksidase-nya dia tuh dikit banget Kalau gak diperhatiin tuh Oksidase-nya bener-bener ngapain gak keliatan Kalau menurutku Oh yang ini juga ada skincare infuse-nya ya Di aku sih gak ada kandungan skincare yang masalah Gak ada yang bentrok sama kulit aku Super recommend banget pokoknya Oke moving on next product Itu dari Rose All Day Rose Lightweight Concealer Shares aku itu yang like Kalau dari aplikator dia tuh pipih Tapi ada sedikit mengkungannya gini tuh Ini lumayan memudahkan sih sama posisi tangan Pas lagi ngeplikasiin ke muka Dan ini perfect size aplikator Menurutku sih kalau buat apply Apalagi di under eye sini Gak kegedean Gak bikin bleber Buat spot concealer juga ya Masih oke loh buat ukuran segini Terus kalau teksturnya dia tuh Liquid yang bener-bener cair banget gitu Kayaknya dari semua concealer yang aku review hari ini Ini tuh termasuk yang paling cair gitu Dan buat t-blend ini tuh Bener-bener super duper gampang banget Karena sakit cairnya dia Bener-bener kayak definisi Realest Lightweight Concealer banget tuh ya dia Finishnya menurut aku di-way Tapi gak yang lebay Gak yang terlalu glowing banget Kalau buat sehari-hari Aku suka banget sih pake dia Gak bikin kulit keliatan kering Even di bagian yang ada dry patch-nya Coverage-nya menurutku ini lebih ke medium Tapi yang still good enough buat cover acne Tapi kalau buat jerawat yang udah hitam banget Itu menurut aku masih butuh dibantu sedikit color corrector sih Apalagi untuk under eye aku Karena under eye aku tuh termasuk yang hitam banget Karena dia tuh coverage-nya gak se-full SK sama si second date Jadi menurut aku dia masih butuh dibantu color corrector Tapi menurut aku ini jadi aman banget sih Kalau kalian mau pake banyakan Mau kalian tuku tumpuk juga masih oke Gak terlalu bikin cakey Minim dempul Gak arawan creasing juga Cuma kalau buat ngeblur pori-pori menurut aku ini gak terlalu ngeblur sih Lebih mantep buat ngeratain warna kulit Tapi jadinya enak sih ringan Oh dia juga ada skincare infuse ingredientnya Tapi di kulit aku yang rawan jerawatan dan sensitif ini Menurutku ini masih aman banget Gak bikin jerawatan atau gatel Pokoknya buat daily ini super recommend banget Ken next product itu dari jackel Cheese aku yang shell Sebenernya ini agak kekuningan buat under tan aku Tapi yaudah gak apa-apa hari ini kita base quality aja Bukan shades Fast point buat packaging-nya ini lumayan gemoy banget ya Buat masuk tas menurut aku ini enak banget sih Karena dia tuh pipih Bukan bulet Jadi kayak gak terlalu makan space banyak gitu di tas Kalau dari aku komennya Buat dia sih mungkin applicator ya Menurut aku ini agak kekecilan sih itu Tuh dia tuh bahkan lebih kecil dari punya rose all day tadi Yang aku bandingin dulu tuh Iya kan lebih kecil kan Kalau buat conceal bagian under eye Menurut aku sih oke sih ukuran segini Tapi kalau buat spot conceal Menurut aku agak PR aja sih Karena dia kekecilan Jadi dia harus terpelai berkali-kali gitu loh Goreshnya berkali-kali Terus kalau shade texture Menurut aku dia tuh liquidnya cair gitu Tapi masih lebih stick daripada si rose all day tadi Di blendnya juga masih enak Termasuk yang super gampang di blendnya Waktu ngeset dia ini termasuk lama Tapi gak selama si rose all day tadi sih Masih lebih cepat Kalau udah ngeset masih ada sedikit yang transfer Mungkin gak semantep si second date tadi Tapi ya Tapi masih tolerable lah Yang transfer itu masih sedikit banget Terus coverage dia itu lebih karena medium coverage Tapi masih bisa banget di fluid Buat ke full coverage Bisa kalian reapply berkali-kali Gak rawan bikin cakey Buat di layering menurut aku ini masih aman ya Karena dia gak terlalu thick Buat cover jerawat sama dry patch Menurut aku dia masih oke sih Dia gak yang terlalu memperjelas teksturnya gitu Cuma kalau buat bagian under eye Karena under eye aku tuh emang hitamnya lumayan lebay gitu ya Menurut aku agak kurang Jadi aku masih butuh banteng kalau corrector Buat di bagian under eye Ada sedikit efek ngeblur di pori-pori Tapi menurutku ini gak se ngeblur SK sama second date sih Ya wajar sih Karena tekstur aja tuh gak stick si SK punya Dan dia oxidase-nya dikit banget Hampir gak keliatan Ada skincare increase-nya juga Tapi menurut aku gak terlalu berat Buat sensitif, acne-prone skin ini Menurut aku ini masih aman This one also good dairy concealer for me Oke yang next product Aku punya dari BILP By Risi Para Ini yang face concealer Saat aku yang vanilla Ini juga menurut aku terlalu kuning sih Buat undertone aku tuh Jadi biasanya aku pake dia Cuma sebagai spot concealer aja Sebelum pake foundation Kalau dari packaging aku suka sih Dia itu simple, modern, tapi estetok Cuma minusnya tutup dia itu Bahan yang gak makotor Jadi hati-hati aja kalau pake ini Dan applicatornya itu aku termasuknya gak suka sih Ukurannya terlalu kegedean menurutku Kayaknya ini lebih gede dari SK tadi deh Coba-coba Oh enggak deh guys Ternyata dia sama gedenya But anyway pokoknya ukuran segini aku gak suka Karena buat under eye susah pakenya Bikin bleber kemana-mana Dan corsia texture menurut aku dia itu Tick yang like literally tick Bahkan lebih kental lagi daripada si SK punya tadi Kalau buat di blend menurut aku Ini termasuk yang paling susah Karena itu tadi teksturnya dia itu terlalu creamy banget Jadi blendnya itu agak susah menurutku Cuma waktu yang dibutuhin dia buat myself Menurut aku oke lah standar Mungkin bisa dibilang tangan-tangannya SK sama si Rose Olde Terus kalau finish ya Menurut aku finish jadi itu matte Tapi gak yang terlalu matte banget Masih ada sedikit natural skin glow-nya Cuma kalau dibanding saya punya SK tadi Ini masih sedikit lebih kering sih berasanya Cuma buat coverage Menurut aku ini coveragenya paling juara sih Bagaimana pake ini aja Jangan setelah foundation tuh udah mulus banget sih muka Cuma sayang aja sih ini agak terlalu yellowish buat aku Dan buat under eye hati-hati banget Karena ini bener-bener creamy yang padut banget Buat under eye tuh rawan banget Krising jadi bener-bener pake dikit banget Kalau di aku fix ini krising sih Kalau gak diakali makanya Kalau buat oksides Menurut aku dia oksides sih sebenernya gak terlalu parah ya Tapi kalau di banding yang aku review hari ini Dia tuh termasuk yang paling keliatan Tapi bukan berarti dia oksides terparah ya Cuma diantara Kalau dari aku aku gak rekomen Yang buat pake ini sebagai daily concealer Tapi kalau buat pesta gak apa-apa Gas Ini juga ada skincare ingredientnya Dan ada kandungan yang buat mencegah muncul jerawat Yang ini menurut aku oke juga lah Buat kulit sensitif eknefranku Ini masih aman Oke lanjut Last but not least Ini dari M.O.P Light coverage creamy concealer Dari namanya udah ketauan ya Ini teksturnya creamy Shadesnya itu RC1 Packagingnya sih menurut aku ini cute ya Dia ada bagiannya kayak pearl gini Terus dia ada aplikator Terus ada sponsor juga di bagian atasnya Cuma aku gak terlalu suka pake sponsor sih Karena terlalu nyerep banyak produknya Buat ukuran aplikatornya menurut aku ini masih oke sih Gak terlalu kegedean Gak terlalu kekecilan Cuma dia unik gitu Di bagian ujungnya itu kayak agak ngebulet gitu Menurut aku ini ukurannya pas Gak kegedean Gak kekecilan Buat bagian under eye juga masih gampang So far dari yang aku review hari ini Aplikator dia itu yang paling unik sih Karena ada di bagian ujungnya itu ngebulet sendiri Oke Kalau buat tekstur Aku ngerasanya sih teksturnya itu mirip ya sama punya BLP tadi Sama-sama creamy yang thick gitu Bener-bener cream yang padet banget Tapi kalau dibandingkan BLP mungkin aku bisa bilang ini sedikit lebih encer Dan MOP punya tuh aku ngerasa ada sedikit kayak powdery teksturnya gitu loh Sedikit doang sih Waktu yang dibutuhin buat yang nge-sell Menurut aku itu yang tergolong cepat Tapi still oke buat nge-blend semuka Cuma tetep aja ya sama masalah sama si BLP Dia tuh termasuk yang blendnya agak susah Karena dia tuh creamy yang thick banget teksturnya Terus finish dia itu mulai aku matte Dan matte-nya tuh matte yang bener-bener kering gitu Dari list mu concealer yang aku review hari ini Menurut aku ini tuh yang paling matte finishnya Aku ngerasanya sih agak sedikit kering ya Jadi buat pemilik dry skin atau yang ada dry patchnya banyak di muka Butuh pake extra moisture menurutku kalo mau pake ini Coverage-nya definitely full coverage Aku gak rekomen ini dipake buat daily use sih Kalo buat nge-blur pori-pori menurut aku ini agak kurang nge-blur sih Kayak masih lumayan visible pori-porinya Tapi kalo buat imperfection kayak jerawat atau dry patch Mulut aku ini masih oke sih Plus juga dia oksidase itu menurut aku yang paling aku gak bisa notice Sampai gak ada bedanya Yang udah aku apply lama sama yang baru keplay oksidase-nya Oh dia juga ada kandungan skincare ingredientnya Di kulit aku yang sensitif dan acne prone ini Menurut aku ini masih aman Again dia itu mirip sama BLP Kalo buat daily use aku gak rekomen Tapi kalo buat party atau buat special occasion Gas aja ini bagus banget So conclusion-nya kalo dari yang aku review hari ini Favorit aku per kategori aja ya Karena per kategori itu beda-beda sih Kalo buat daily use menurut aku yang paling favorit itu dari rose all day Karena super lightweight banget Dan buat coverage juga masih oke banget loh Walaupun dia itu bener-bener cair banget ya Tapi buat tutupin jerawat ya masih oke lah Pokoknya buat daily ini juaranya lah Kalo buat acara formal aku mungkin lebih pilih buat pake SK Sebenernya si BLP sama MOV juga oke juga sih Buat acara formal bagus juga Cuma menurut aku agak terlalu berat aja Kalo buat acara formal aku tuh suka pake makeupnya tuh bertumpuk-tumpuk kan berlapis-lapis Sedangkan kalo pake dia itu aku gak bisa balingin terlalu baik kapisang kanan jadi rawan cakey, rawan creasing Jadi buat acara formal aku tetep lebih pilih SK Gak terlalu berat tapi coveragenya high enough buat dipake acara formal Sebenernya punya second day tuh hampir ngegusur Favorit concealer aku buat acara formal sih Cuma mungkin dia kalah di point keringnya Dia tuh agak sedikit lebih kering dari punya SK Kalo secara coverage sih menurut aku yang paling high itu posisi atasnya BLP sama si MOP Dan yang paling low itu menurut aku sih si rose all day Tapi tetep masih oke ya buat daily kalo si rose all day ini Ya kira-kira begitu sih urutannya menurut aku So gue mau membantu buat kalian yang lagi bingung mau cari concealer yang bagus yang mana And segitu aja untuk review kali ini Hope you guys like it Seperti biasa kalo kalian suka jangan lupa klik subscribe and hit the like button Also follow me on instagram at me monalisa pekan double N And I'll see you guys on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax